Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajba'in. Kita berada pada edisi 369. Pokok bahasan masih prasahi sahbihi untuk bilangan 3 sampai 10. Dan edisi ini merupakan edisi Qur'ani. Bilangan 345 sudah kita bicarakan di edisi sebelumnya 369. Pada edisi ini kita berbicara mengenai bilangan 6. Jadi, prasahi sahbihi untuk bilangan 6. Coba kita ulangi. Ini merupakan pengulangan. Ini sudah muncul di edisi 368. Prasahi sahbihi untuk bilangan 3 sampai dengan 10. Merupakan prasahi lafi. Jadi, dia berstruktur mudab mudabun ilih. Dengan ketentuan sebagai berikut. Anda faham ini? Ketentuan ini. Dia berstruktur adat plus ma'adud. Jadi, prasahi sahbihi itu berstruktur adat plus ma'adud. Untuk bilangan 3 sampai 10. Jadi, bilangan dulu adat, baru kata benda yang dihitung. Itu ma'adud. Bandingkan dengan kata bilangan untuk bilangan 1 dan 2. Itu tidak berstruktur adat plus ma'adud. Tapi, sebaliknya dia berstruktur ma'adud plus adat. Jadi, adatnya di belakang. Kemudian, jenis klamin adat itu sama dengan jenis klamin ma'ud. Dia tahu bahwa adat itu ada yang mu'zakar, ada yang mu'annas. Misalnya, tiga. Mu'annas, mu'zakar, itu salathatun, bertamarbutlah. Sedangkan mu'zakar, sedangkan mu'annas, itu tidak bertamarbutlah. Salathun. Jadi, kita harus menentukan adat yang digunakan. Apakah salathatun atau salathun. Kemudian, adat berperan sebagai mu'zakar. Dia tidak bertanduin dan tidak beraliflam. Bandingkan dengan bilangan 1 dan 2, adat itu berperan sebagai na'atun. Misalnya, 1 buku, kitabun wahidun. Wahidun. Jadi, wahidunnya itu di belakang. Dua buku, kitabani islani. Kemudian, ma'adud berperan sebagai mu'zakar. Dia harus majurur, oleh karena mu'zakar itu majurur, dan jama'at. Ini merupakan pengulangan dari edisi 368. Apa itu perasa hisabi? Perasa hisabi adalah perasa dengan kombinasi kata bilangan dan kata benda. Kata bilangan dan kata benda. Untuk bilangan 1 dan 2, kombinasinya itu kata benda plus kata bilangan. Tapi untuk kata 3 sampai 10, kombinasinya itu bilangan dulu baru kata benda. Sebagaimana halnya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bagaimana membentuk ini? Membentuk perasa hisabi untuk bilangan 3 sampai 10. Kita menggunakan konsep-konsep yang dituangkan di sini. A sampai D. Contoh, 6 hari. 6 itu laki-laki sitatun, perempuan situn. Kita gunakan sitatun atau situn. Itu tergantung jenis kelamin ma'adudnya ini. Ma'adudnya. Hari itu, iawumun. Sudah muncul pada hadisi sebelumnya. Iawumun itu laki-laki. Jadi kita gunakan bilangan untuk laki-laki. 6 untuk laki-laki itu sitatun. Bertamarutah. Jadi, jenis kelamin adat itu sama dengan jenis kelamin ma'adud. Ma'adudnya itu hari. Hari itu yaumun. Yaumun itu laki-laki. Oleh karena itu, adatnya itu laki-laki. 6 untuk laki-laki itu sitatun. Nih, sitatun. Kemudian ma'adudnya hari itu jama' Jama' dari yaumun itu ayamun. Dan dia harus majurur. Majurur dan jama' Jadi ayamin. Oleh karena dia berperan sebagai mudha'filih. Serangkan bilangannya itu mudha' Mudha' itu tidak bertandwin. Dan tidak beraliflam. Jadi bukan sitatun, tapi sitatu. Oleh karena itu, 6 hari itu sitatu ayamin. Nah, ini harakat akhir mudha' itu terbuka. Bisa sitatu, bisa sitata, bisa sitati. Tergantung jabatannya dalam kalimat. Kemudian, edisi ini, edisi Qur'an ini. Kita hendak melihat perasa hisabi yang bilangannya 6 dalam Al-Quran. Ternyata itu ditemukan dalam surat, surat 50. Atau surah Qob, ayat 38. Itu ini. Sittati ayamin. Coba lihat, harakat akhir sitah. Di sini, dalam surat Qob 50. Surat Qob 38 ini. Dia berharakat akhir kasrah. Ya, kasrah. Mengapa kasrah? Oleh karena dia didahului oleh fi. Jadi, Quran surah Qob 50, surah Qob 50, ayat 38. Berbunyi, A'udzubillahimminasyaitanillajim. Khalaqanassamawati wal-arduh wa mabaynahuma fi sitati ayamin. Artinya, kami menjadikan, ini fi'il malzin. Kami telah menjadikan langit dalam bentuk jama' dan bumi dalam bentuk tunggal dan apa ini isi mausul. Isi mausul, baynahuma itu silah mausul. Dan apa di antara keduanya. Jadi, langit di atas, bumi di bawah. Kemudian, di antara langit dan bumi itu banyak benda dan itu semuanya diciptakan oleh Allah. Itu diciptakannya fi sitati ayamin dalam 6 hari. Coba kita lihat. Khalaqana, ini fi'il malzin. Fi'il malzin, dia berasal dari khalaqa. Khalaqa. Khalaqa, ini untuk kata ganti huwa ya. Untuk kata ganti huwa. Jadi, khalaqa, dia telah menciptakan. Khalaqa itu menciptakan. Ini fi'il malzin. Kita sudah mempelajari tasirif al-madzin. Kalau kita tasirif khalaqa. Khalaqa, 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 khalaqu. Itu untuk huwa humahum. Khalaqat, khalaqata, khalaqana. Itu untuk ia, humahunna. Untuk anta. Khalaqta, khalaqtuba, khalaqtum. Untuk anta, antuma, antum. Untuk ad-di, khalaqa ti. Ini sukun. Kemudian dirangkai dengan ti. Khalaqa ti. Khalaqatuba, khalaqatuna. Untuk saya, khalaqatu, khalaqna. Ini khalaqna. Khalaqna ini untuk kami. Jadi, khalaq. Khalaq itu kata kerja. Kata kerja, Untuk sementara kita beri simbol wuf. Bef, ya. Wuf kata kerja. Nah, itu subjek. Nah, itu, itu subjek. Nah, ini kalimat yang berstruktur. Kata kerja plus subjek. Itu kalimat yang lihat. Jadi, subjeknya itu nahnu. Nahnu. Nahnu kami. Nahnunya itu dalam bentuk Kata ganti, Marfuk bersambung. Jadi, khalaqna, Kami telah menjadikan. Kalau saya telah menjadikan, Khalaqtu. Kalau engkau telah menjadikan, Khalaqta. Apa yang telah kau menjadikan, Kami itu Allah, ya. Kami itu Allah. Assamawat. Assamawat, Itu bentuk jama' dari Sama. Jadi, disini saya tulis, Sama'un. Sama'un, Itu langit. Kemudian, Jama'nya, Ini langit. Jama'nya, Banyak langit. Sama'wat. Jadi, Sama'wat itu bisa ditulis begini. Sama' Alifnya digantung. Wa' Alifnya juga digantung. Kemudian, Ta. Sama'wat. Sama'watun. Berarti, Jama' dari Sama' itu, Jama' Mu'ana Salim. Dia berakhir dengan Atun. Jadi, Dia muncul setelah subjek, Berarti dia objek. Sesuatu yang diciptakan. Objek. Objek itu maf'ulun bih. Ya, Subjek itu fa'il. Objek itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih, Sebagaimana, Sudah kita pelajari, Itu harus mansup. Jadi, Ini mansup. Jama' Mu'ana Salim, Itu mansup, Dengan kasrah. Dia bukan mansup dengan, Dengan fatah. Jadi, Bukan khalaqna samawata, Tapi khalaqna samawati. Mansup. Jadi, As-Samawati itu, Mansubun, Mansubun bilkasrah. Li'adna'u, Oleh karena dia, Jam'un, Mu'ana Salimun. Oleh karena dia, Jama' Mu'ana Salim. Kemudian, Setelah Samawat, Muncul, Kata penghubung, Wow. Muncul, Kata penghubung, Wow. Yang menghubungkan, Kata benda sebelumnya, Dengan kata benda setelahnya. Kata setelahnya itu, Ardun. Perhatikan, Dalam betul tunggal, Ardun. Ardun, Itu bumi. Dimana kita tinggal. Bumi. Ya. Jadi, Langit, Dihubungkan dengan bumi. Ada dalil, Dua, Benda yang dihubungkan oleh, Kata penghubung, Wow. Itu harus mempunyai, Eropa yang sama. Jadi, Kalau ini mansub, Ini pun harus mansub. Ardun, Atau, Al-Arda, Itu mansub dengan fatah. Jadi, Dia dengan fatah. Jadi, As-Samawat, Itu mansub, Oleh karena dia objek. Mafulun bih. Mafulun bih, Itu mansub. Kemudian, Al-Arda, Itu mansub, Oleh karena, Dia dihubungkan dengan, As-Samawat, Oleh Wow, Yang mansub. Jadi, Wow itu menghubungkan mansub, Dengan mansub. Jadi, Harkat huruf akhir ini, Al-Arda, Itu fatah. Kemudian, Muncul lagi, Wow, Wow itu disebut, Harfu'at fid, Kata penghubung. Ya, Muncul lagi, Wow ini. Setelah Wow itu, Ma, Masih ingin Ma? Dulu, Waktu kita mempelajari, Isi mausul. Ma itu isi mausul. Ma itu untuk benda, Untuk orang itu, Man, Ya. Tidak peduli laki-laki, Atau perempuan, Tidak peduli dua, Atau jamaah. Beda dengan, Alladhi. Alladhi itu, Isi mausul, Untuk laki-laki tunggal. Kalau, Ma itu, Itu isi mausul, Untuk benda. Bisa tunggal, Bisa. Jamaah, Bisa ini. Kemudian, Jadi, Wow ini, Menghubungan, Al-Ardo dengan Ma. Ya, Al-Ardo, Bumi, Dan Apa. Apa ini. Baynahuma, Baynahuma, Itu kombinasi, Baynah, Dengan humah. Baynah, Baynah itu, Di antara, Baynah, Di antara, Plus humah, Humah itu, Apa itu, Kata, Ganti, Untuk, Dua orang, Ya, Laki-laki, Maupun perempuan. Jadi, Humah di sini, Itu, As-Samawat, Wal-Ardo. Dan, Apa yang ada, Di antara, Di antara, Di antara, Keduanya. Di antara, As-Samawat, Dan, Al-Ardo. Jadi, Humah ini, Mengacu pada, As-Samawat, Dan, Al-Ardo. Jadi, Kami, Menciptakan, Langit, Dan, Bumi, Dan, Apa, Di antara, Keduanya. Jadi, Di antara, Langit, Dan, Bumi, Itu, Banyak benda. Jadi, Benda itu, Kami, Yang menciptakan, Kata Allah. Kemudian, Ini, Fi, Sittat, Di sini, Muncul, Perasa, Hisabi, Sittat, Yamin, Yang didahului oleh, Fi, Harf-Ujar, Fi. Dia berperan, Sebagai, Keterangan, Waktu. Jadi, Kami, Kata Allah, Allah, Menyebut, Dirinya, Dengan, Kami, Menciptakan, Langit, Dan, Bumi, Dan, Apa, Yang ada, Di antara, Keduanya, Dalam, Enam, Hari. Jadi, Dia, Menciptakan, Dia, Menggunakan, Kata, Kantina, Oleh, Karena, Banyak, Fihak, Yang terlibat, Dalam, Penciptaan, Itu, Ya, Malaikat, Dan, Sebagainya. Fisitati Ayamin, Sittati Ayamin, Itu, Prasahisabi, Prasahisabi, Yang, Ma'ududnya, Ayam, Ma'udud itu, 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 Harus, Jama, Dan, Majurur, Ini, Majurur ya, Jama, Ayamin itu, Jama, Bentuk tunggalnya, Yaumun, Yaumun itu, Jenis kelaminnya, Jenis kelaminnya, Laki-laki, Oleh, Karena, Itu, Adat ini, Juga, Berjenis kelamin, Laki-laki, Enam, Untuk laki-laki, Sittatun, Ya, Dan, Dia, Dia, Berperan, Sebagai, Mudaf, Mudaf, Dia, Berperan, Sebagai, Sebagai, Mudaf, Ya, Jadi, Dia, Tidak, Bertangwin, Bukan, Sittatun, Tapi, Sittah, Sittati, Kenapa, Sittati, Kenapa, Sittati, Oleh, Karena, Dia, Demikianlah, Prasahisabi, Enam, Yang, Ditemukan, Dalam Al-Quran, Dalam hal ini, Dalam, Surah, Qaf, Ayat, 30, Ayat, 38, Berikutnya, Kita, Masuk, Ke, Bilangan, Bilangan, 7, 7, 8, 9, Dan, 10, 7, 8, 9, 10, 10, Selamat, Semoga, Bermanfaat, Tetap, Semangat, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Warahmatullahi, Warahmatullahi,